Lembaran yang kita sudah bagikan itu bagian skema dari penjelasan di kitab yang kita miliki yaitu di kitab min ayna nabda atau pembinaan keislaman tingkat dasar ya bentuk kitanya ini hanya saja belum bisa kita bagikan karena masih terbatas makna terbatas berarti kita masih belum dapat kiriman lagi saya kemarin mesinnya dikit untuk teman-teman Yubi perkiraan awalnya sih untuk teman-teman Yubi sama teman-teman yang ada ada disini tapi ternyata mesinnya kurang di teman-teman Yubi ternyata agak banyak kemarin jadi gak apa-apa kita nyusul aja sambil lalu kalau mereka dapat kitabnya belum ada penjelasan nah untuk jenengan penjelasan dulu belum dikitabnya kalau untuk urusan kitab kan nanti bisa dibaca sendiri atau nanti kalau mungkin ada yang berkenan atau pengen dapat fotokopi gak apa-apa kalau mau nunggu saya lengkapi dulu biar saya ketik ulang saya lengkapi dengan yang versi bahasa Arab ini seperti ini ada dua ada yang versi untuk jemaah ada yang versi untuk santri yang versi untuk jemaah dia dipakai oleh apa dipakai untuk pembinaan yang bersifat umum sedangkan untuk yang santri pujon pembinaannya kita pakai untuk pembinaan yang bersifat khusus karena memang di dalamnya ada beberapa materi yang tidak bisa kita sampaikan ke halaya umum tinggal nanti kita lihat teman-teman disini ini lebih pasnya untuk ke hal yang bersifat umum apa yang bersifat khusus kalau bersifat khusus berarti sayangnya butuh suatu hal yang lebih mendalam kita masuk pada poin pertama terkait dengan pembinaan dengan pembinaan kita bahasan pembinaan ini yaitu pembinaan keislaman kita mulai dari pertama yaitu di orientasi pembinaan tersebut ya orientasi pembinaan itu sendiri kalau ingin mendapatkan suatu ingin mendapatkan seorang muslim yang militan baik itu diri kita sendiri ataupun nanti murid-murid kita semua ingin menjadi seorang muslim yang militan maka tidak ada hal lain yang bisa kita praktekan dan kita tanamkan sekuali pertama adanya fondasi yang buat adanya fondasi yang kuat kalau sudah fondasinya kuat keatasnya tinggal menghias saja jadi kita jangan terlalu fokus ke dalam bahasan saya harus bisa begini saya harus bisa begini saya harus bisa punya keahlian ini punya keahlian itu dan lain sebagainya jangan dulu yang harus kita tanamkan dalam diri kita bagaimana kita melakukan agama ini sudah tidak menggunakan bahasa disuruh itu pertama atau yang kedua saya ingin dan yang ketiga saya butuh biasanya orang kan kalau melihat dari sisi kalau dia sudah butuh biasanya semangat ini masih ada sesuatu yang kurang butuh itu masih kurang nah butuh saja masih kurang karena kalau dia tidak butuh tidak dikerjakan nah makhumnya begitu makhum atau bisa dikatakan kebalikannya apa istilahnya kalau di bahasan ini siapa antonimnya ya bahasan antonimnya itu kalau dia tidak butuh sudah berarti kan didasarkan pada suatu yang namanya kebutuhan kalau dia tidak membutuhkan bahasa tikir dia tidak akan mengerjakan tikir kalau dia masih membutuhkan bahasa tikirnya dia akan mengerjakan berarti bisa dikatakan hal yang ingin kita capai sudah tidak lagi menggunakan orientasi yang ada di dalam diri kita pribadi urusannya sudah apa yang menjadi urusan Allah sudah itu sama seperti yang nanti ujung-ujungnya ujung-ujungnya akan kita praktekkan seperti yang dipraktekkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dimana saat Siti Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim ke suatu lembah tandus tidak ada tanaman tidak ada air ditinggalkan berdua disana dengan putra bukan diutus ya tapi ditinggalkan kalau diutus masih mending ada bahasan oh ada sesuatu yang harus saya kerjakan ada tujuan disana ini tidak ditinggalkan bahasa Siti Hajar kemudian berikutnya setelah itu apa kenapa kita ditinggalkan disini sebelum menjawab Nabi Ibrahim sebelum menjawab Siti Hajar menanyakan kembali apakah ini perintah Tuhan jawaban Nabi Ibrahim iya satu jawaban saja iya maka Siti Hajar jawabannya simpel dan ini bentuk jawaban yang saya rasa sulit didapatkan atau diucapkan oleh perempuan monapun sekarang ya bahasa Siti Hajar apa izan layudai una berarti kalau begitu Allah gak akan meninggalkan kita selesai ditinggal sama Nabi Ibrahim berdua wala bekal wala apa gak ada air gak ada ini dan lain sebagainya berarti setidaknya kalau bahasa kita ini ditinggalkan untuk mati kan begitu cuma karena Siti Hajar sudah punya fondasi kuat ini adalah tugas atau perintah langsung kepada suaminya dari Tuhannya langsung makanya yang jadi bahasan dia Allahuma'an bahasanya beliau waktu itu Allah bersama bersama kita selesai nah ini kalau sudah bisa masuk ke dalam hati setiap muslim selesai ya aman perkara jadi ya bukan hanya menggunakan bahasa tugas tapi melihat ada suatu hal yang kurang disana dia akan berangkat langsung Tuh yang di belakang gimana Allah apa kata Allah melihat satu celah kalau saya melihat ada anak-anak disini apa ya bisa dikatakan dia ini masih liar mereka ini masih liar perlu bimbingan perlu pembinaan langsung berangkat tidak melihat dari sisi resikonya saya kalau langsung maju disini resikonya apa bisa saja nanti saya mati bisa saja nanti saya dikeroyok sama mereka atau di belakang nanti anak saya diserang istri saya nanti di ini apa istilahnya dimusuhi dan lain sebagainya gak ada sudah bahasan itu yang penting saya gerak maju yang penting saya semuanya hanya untuk demi demi Allah saja selesai kalau mau dilogikan gak maksud semua itu nah itu salah satu tujuan isi fondasi kenapa harus kuat atasnya tinggal menghias makanya kita kalau bikin rumah kalau fondasinya gak kuat hanya fokus di hiasan insya Allah dalam jangka waktu 2 tahun 3 tahun selesai seperti itulah nah apa saja pembinaan yang dibutuhkan untuk memasukkan fondasi-fondasi kuat tersebut disini kita masuk pada bahasan kita di orientasi pembinaan ini ya sesuai yang sudah kita rangkumkan dan sudah kita sampaikan kita berikan ke jendengan berupa skemanya saja memang ini pembahasannya nanti sambil lalu nanti kalau jendengan sudah megang kit bukunya dibaca sendiri insya Allah bisa dipahami sementara saya jelaskan dulu ini didasaran pada suatu ayat pada satu ayat Al-Quran di surat Ali Imran ayat 164 bisa nanti dicatat kalau ada kemungkinan dan keahlian untuk baca tafsirnya silahkan dibuka tafsirnya gak apa-apa di Ali Imran ayat 164 dimana bunyinya mikanya ada sebagian dari teman-teman kita yang sudah pernah belajar terkait ini cuma ada apa-apa maknanya kita hanya sedikit memulai saja kalau sudah ada modal di sana jadi pernah belajar karena rata-rata apa namanya modal pembinaan menggunakan ayat itu Allah mengutus Rasulullah s.a.w. dengan membawa tiga poin fondasi untuk dimasukkan ke dalam hati setiap kaum muslimin sesuai dengan ayat yang sudah kita bacakan tadi di Ali Imran ayat 164 yang Rasulullah ajarkan pertama kali adalah membacakan pada mereka ayat-ayat suci Al-Quran posisi membacakan ayat suci Al-Quran disini para ulama mengartikannya penanaman akidah penanaman akidah apakah Al-Quran itu pertama dari sisi Al-Quran ini apakah gubahan dari Rasulullah itu sendiri apakah Al-Quran ini berupa wahyu dari Allah nah Allah ini siapa kok bisa menurunkan wahyu Al-Quran ini kok bisa memberikan kepada kepada orang-orang ini mengutus kepada manusia ini seorang Rasul yang membacakan ayat-ayatnya dan seterusnya alhasil pembinaan pertama yang perlu digaji yang perlu dipetanamkan adalah dari sisi akidah nanti bahasan akidah kita panjang harus benar-benar kita pahami baru kemudian setelah akidah apa berarti arahnya ke kalau semakin kita semangat semakin kita semangat semakin semangat juga setan akan menggoda hati kita apalagi saat semangat kita diberikan oleh Allah jalan-jalan kelancaran semangat semangat urusan ini banyak yang ikut semangat urusan ini tambah banyak yang menjalankan semangat urusan ini banyak yang aktif dalam kegiatan tersebut nah ini nanti setan sambil lalu membisiki disana semakin kita semangat setan juga semakin semangat arahnya nanti biasanya ke arah mana ke arah apa anak-anak sudah bisa gerak-gerak kamu itu muncul oke lah saat itu dia aman kenapa karena masih di golongan masyarakat yang mungkin mereka kenal tapi ketika ada orang datang dia tamu datang secara tidak sadar dia akan mengucapkan suatu hal yang kadang itu tidak bisa kisah sama Allah sampai yang tahu masjid ini kalau bukan saya tidak bisa arahnya memang ingin menyampaikan ingin menyampaikan suatu hal yang mungkin ini sejarahnya terjadi begini tapi kadang setan sangat cerdas disisipkanlah suatu hal yang tanpa sadar kita akhirnya menghapus amal-amal kita sendiri karena dengan almanan almanan ini berarti mengungkit-mungkit itu hanya dimiliki oleh sifatnya Allah saja manusia tidak boleh mengikut-ngikut manusia tidak boleh memiliki sifat almanan kalau kita punya sifat almanan juga mungkin-mungkit Allah akan hapus amal-amar kita yang sudah kita tabung dibuang semua-semua inilah salah satu yang berbahaya dari sisi tazkiyah harus kita kuasai juga dan yang ketiga ada fakofah fakofah ini berarti wawasan di ayat tersebut disebutkan dimana Allah dimana Rasulullah waktu itu mengajarkan alkitab dan hikmah sehingga disebutkan disimpulkan oleh para ulama hal tersebut adalah suatu takofah wawasan apa pentingnya wawasan pentingnya wawasan nanti di akhir wawasan itu diperlukan nanti di belakang hari karena fungsi dari wawasan ini hanya menghias menghias itu tidak dibutuhkan biaya banyak tidak dibutuhkan usaha yang besar mungkin dengan mau menghias kapan saja bisa dengan cara apapun juga bisa dengan menghias dengan teori atau metode bagaimanapun juga bisa makanya kita jangan terlalu fokus di sisi menghiasnya yang perlu kita fokuskan bagaimana kita bisa memperdalam dan menguasai sisi akidah biarlah akidah tak terlihat sebagaimana akar tapi dia bisa menopang pohon yang bisa dijadikan oleh manusia sebagai rumah pohon yang baik atau yang bagus akarnya tidak terlihat tapi yang dibangga-banggakan batang dengan renting-rentingnya bahkan buah-buahnya tidak ada kita pernah melihat wah pohon ini akarnya bagus bagaimana kita mau melihat bagaimana kita mau menilai akarnya tidak terlihat seperti itu dari sisi itulah para satif kita masuk pertama terkait dengan orientasi pembinaan ini mempelajari sejarahnya terlebih dahulu di masa jahili waktu Rasulullah diutus oleh Allah untuk berdakwa kepada mereka mereka semuanya masih di zaman Rasul belum diutus mereka masih memegang agama yang hanif agama yang lurus yaitu sisa-sisa ajaran agama Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh Nabi Ismail makanya di masa itu masih ada pelaksanaan manasik haji haji tiap tahun masih diselenggarakan mereka tawaf di Kaabah masih ada Sofa dan Marwa Sa'i masih juga ada wukuf di Arafah masih dilaksanakan Mabid di Musdalifah Mabid di Mina Lempar Jumruk masih ada semuanya di masa Rasulullah belum diutus bahkan Kaabah merupakan suatu bangunan yang sangat luar biasa mereka agung-agungan di masa tersebut makanya sampai ada kejadian kenapa sampai ada kejadian dimana orang-orang jahiliah ini takut untuk memperbaiki Kaabah saat Kaabah ini rusak kenapa karena mereka melihat dengan jelas bagaimana Allah membinasakan pasukan bergajah saat mereka punya niatan untuk menghancurkan Kaabah jadi kasarannya pernah terjadi suatu kejadian Kaabah itu terserang banjir kena bencana banjir di daerah Makkah dan setelah kena banjir Kaabah ternyata rusak sebagian bangunannya hancur berarti mau tidak mau bagaimana berarti mau tidak mau masyarakat saat itu harus memperbaiki bangunan yang suci tersebut cuma semuanya pada takut aduh gimana saya memperbaiki ini kalau mau langsung dipasang atau dibangun dengan sedemikian rupa hasilnya pasti jelek paling beberapa tahun kemudian akan hancur lagi maka mau tidak mau untuk ngerenofnya Kaabah itu harus dihancurkan terlebih dahulu nah mau menghancurkan Kaabahnya ini mereka takut kenapa karena kejadian nyata burung Abah bin menghancurkan pasukan bergajah itu masih jelas terekam oleh pikiran mereka belum nyampe pasukan bergajah pasukannya Abraha ini nyampe ke Kaabah mereka sudah dibinasakan terlebih dahulu makanya untuk ngancurkan sisa-sisa bangunannya yang rusak itu mau dihancurkan untuk direnovasi mereka takut muncullah satu orang ada satu orang yang berani nah kisahnya seperti itu ada satu orang berani dia berteriak di depan Kaabah mengatakan ya Allah saya bukan mau menghancurkan Kaabahmu saya mau memperbaikinya setelah itu beliau sama orang ini dihancurkan Kaabah dipukul orang-orang yang lain tidak ada yang berani tidak ada yang ikut bantu jadi dia sendirian waktu itu hanya orang yang lain melihat yang lain melihat wah ini jangan-jangan pasti habis ini terjadi sesuatu mati orang ini hari itu dia kerja sendiri besoknya dia kerja sendiri lagi nah barulah ketika hari ketiga orang-orang melihat loh kok orang ini gak kena apa-apa dia ngancurkan Kaabah Kaabah kok aman-aman aja nah barulah setelah itu orang-orang lain ikut membangun jadi kehati-hatian yang mereka lakukan dikarenakan apa dikarenakan mereka masih mengagumkan bangunan tersebut dan jelas nyata akan bahaya kalau mereka meremehkan bangunan itu nih dari sisi tersebut oleh karena itulah ya oleh karena itulah sisa-sisa pelajaran atau sisa-sisa agama Nabi Ibrahim ini masih bisa dikerjakan dan masih dipegang tegup oleh beberapa orang beberapa diantaranya itu Bani Hashim keluarganya Rasulullah s.a.w. keluarga Rasulullah tidak ada yang menyembah berhala meskipun kita mungkin sering mendengar seperti Sayyidina Abu Talib itu katanya Abu Talib ini tidak masuk Islam tidak berikrar syahadatan ke Rasulullah lebih-lebih Abu Lahab Abu Lahab memang jelas-jelas dia membenci Rasulullah membenci dakwahnya Rasulullah berarti kayak Abu Lahab dengan Abu Talib ini bukannya mereka ini juga menyembah berhala tidak mereka tidak menyembah berhala keduanya tidak menyembah berhala hanya saja bencinya ke Rasul iya untuk Abu Lahab untuk Abu Talib tidak mengakui karena takut pertama takut dibenci oleh kaumnya cuma ada seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Zainidah beliau mengatakan Abu Talib bukan takut dicati bukan takut dibenci oleh kaumnya tapi takut kaumnya menyiksa Rasulullah kalau dia ikut di bawah apa di bawah termasuk bagian pengikutnya Rasulullah karena posisi waktu itu Syekh Ahmad Zainidah Abu Talib adalah pimpinan tugasnya pimpinan waktu itu nah tugasnya pimpinan waktu itu Syekh Ahmad Zainidah ini berusaha menjaga Rasulullah agar tidak diganggu oleh pimpinan yang lain makanya waktu itu Syekh Ahmad Zainidah sengaja memang tidak mengikrarkan keislamannya agar beliau ini masih punya power nah ada Sidi Ahmad Zainidah yang menjelaskan seperti itu alhasil yang ingin kita sampaikan dan ingin kita pelajari pada waktu hari ini tingkat pembinaan itu dari sisi akidah zaman jahiliyah masih ada pelajaran sedikit-sedikit maknanya belum sempurna datanglah Rasulullah ya datanglah Rasulullah ingin menyempurnakan hal tersebut nah yang jadi masalah kemudian ketika pelajaran dari Nabi Ibrahim ajarannya Nabi Ibrahim ini belum sempat disempurnakan ada seorang yang bernama Amr bin Luhai ada seseorang yang namanya Amr bin Luhai dia datang dari perjalanannya Safar berdagang ke luar daerah pulang-pulang bawa berhala pulang-pulang bawa berhala bawa patung karena Amr bin Luhai ini seorang toko seorang toko yang dimuliakan pada saat itu seorang toko yang di yang di yang di yang di apa istilahnya yang di hargai atau yang dihormati akhirnya orang-orang jahiliyah orang-orang kures waktu itu husnudol apa yang dibawa Amr bin Luhai ini adalah suatu hal baik jadi Amr waktu itu berani menyembah berhala di depan Ka'bah akhirnya orang-orang kures waktu itu mencontoh apa yang dilakukan oleh Amr nah ini jadi salah satu bahasan kita bahwa tidak semua yang dilakukan oleh seseorang itu baik nah bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa hal itu adalah hal baik yang dilakukan orang ini baik yang dilakukan orang ini buruk bagaimana cara kita mengetahuinya ini yang bahaya yang terjadi diantara kita kenapa karena kalau kita sudah melihat seseorang apalagi orang ini adalah suatu tokoh yang disegani apalagi kita melihat bahwa orang ini adalah seseorang yang dihormati yang dia dimuliakan apakah semua yang keluar dari orang ini baik ini yang perlu kita perhatikan yang perlu kita pelajari terus cara kita mengetahuin dengan cara apa maka mau tidak mau kita harus kembali kepada apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali Sayyidina Ali bin Awi Talib pernah menyampaikan kepada kita lafad kalimat beliau ketahui kebenaran maka kamu akan mengetahui orang-orang yang berjalan di atas kebenaran ketahui kebenaran maka kamu akan mengetahui orang-orang sejatinya siapa saja yang berjalan di atas jalan kebenaran tersebut berarti maknanya dengan bahasa ini Sayyidina Ali ingin menyampaikan kepada kita bahwa untuk mengetahui kebenaran satu-satunya adalah dengan cara satu-satunya cara yaitu dengan cara bagaimana belajar ini ada lagi mau tidak mau kita harus memperdalami ilmu itu sendiri kita mau tidak mau harus memperdalami kebenaran itu sendiri kalau kita sudah tahu kita bakal paham oh orang ini meskipun dia tokoh luar biasa dia ini adalah suatu ustadz yang masuk ke televisi channel ini itu ini itu dan lain-lainnya ternyata paham yang dia bawa adalah paham meleceng kita bisa tahu kenapa karena kita sudah mengetahui kebenaran itu seperti apa nah ini sebagai salah satu landasan kita juga karena itulah kita harus memahami dari sisi apa dari sisi kebenaran itu sendiri terlebih dahulu bagaimana kita melacaknya kalau kita mau belajar otomatis kita mau mempelajari kebenaran ini mau belajar tentang kebenaran tersebut otomatis kan kita butuh yang namanya guru nah untuk tahu guru ini berada di kebenaran gimana caranya akhirnya dilema kan ingin tahu orang ini baik kita harus tahu kebenaran ingin kita mempelajari kebenaran maka kita harus nyari orang yang baik gimana caranya akhirnya kita dilema sama seperti orang yang harus yang orang mau vaksin dia harus punya KTP ketika datang ke Duk Capil mereka gak mau menerima pendaftaran KTP kecuali sudah vaksin nah dilema gak mau vaksin harus punya KTP mau daftar KTP harus vaksin dulu mau kemana akhirnya bingung kan sama seperti itu kita mau menentukan orang ini mau menilai atau melihat mengetahui orang ini baik apa benar berarti kita harus tahu kebenaran kita harus tahu kebenaran maka harus belajar dari seorang yang baik nah gimana caranya kita mengetahui orang baik untuk mempelajari kebenaran terlebih dahulu dilema kalau kita gak tahu caranya gak tahu jalannya kita bisa terjebak dimana-mana karena setiap orang yang belajar ke guru dia pasti akan menganggap gurunya adalah orang yang benar iya gak antum belajar ke orang-orang liberal meskipun nyatanya pelajarannya ajarannya ajaran-ajaran menceng tapi ketika antum belajar ke dia yang ada di pikiran antum saat itu adalah oh guru saya yang paling benar ini padahal salah belajar ke orang-orang yang apa maaf maaf belajar ke orang-orang yang dikenal dengan mengikuti ajaran-ajaran teroris atau irhabi kita akan menganggap ajarannya benar nah ini dilemanya kaum muslimin di sisi itu jadi cara kita bagaimana untuk bisa mencari guru yang benar untuk mempelajari kebenaran itu cukup lihat dari sisi sanatnya sanatnya nyambung apa enggak begitu saja cukup kita nyari dari sisi sanat saja kalau sanatnya sudah benar maknanya sanat itu bersambung sampai ke menuju ke Rasulullah s.a.w. cukup kita ambil sebagai satu pedoman apa dari sisi sanat itu sudah cukup belum kenapa karena perintah Allah juga di dalam Al-Quran berbunyi maka yang perlu kita lihat juga dari sisi guru yang akan kita pelajari ilmu-ilmunya dia sudah memberikan contoh suri teladan yang baik ini jadi salah satu standarnya Imam Bukhari saat beliau mau mencari hadis-hadis sohek makanya kita melihat kitab sohi Bukhari kita tidak ragu isinya sohi semua tapi jangan lihat dari sisi hasil dulu wah enak Imam Bukhari ya kitab-kitabnya sohi dijadikan pedoman lihatlah usahanya Imam Bukhari bagaimana karena beliau punya standar untuk nyari guru punya standar untuk nyari guru kalau gurunya memang terkenal keilmuannya luar biasa terkenal kejujurannya luar biasa tapi adabnya tidak punya beliau tidak mau berguru sampai pernah diceritakan Imam Bukhari dikisahkan atau ditunjukkan ada seorang yang punya hadis sohi beliau ngejar sampai melakukan perjalanan beberapa hari nyampe ke depan rumahnya ulama tersebut ternyata ulama ini jalan ke masjid dan meludah ke arah masjid padahal jauh dari masjid jarak antara dia dengan masjid waktu itu jauh tapi dia tidak sengaja meludah ke arah masjid Imam Bukhari berhenti langsung wah orang ini tidak punya adab langsung pulang maknanya perjalanan panjang yang beliau lakukan waktu itu menjadi sia-sia hanya gara-gara beliau dapati gurunya yang ingin dipelajari ilmunya ini diambil habisnya ternyata melakukan suatu adab yang menurut bahasan Islam tidak pantas dilakukan seorang ulama hanya tidak pantas saja bukan dosa kita meludah ke arah masjid apakah dosa tidak cuma tidak pantas saja sampai beliau akhirnya mundur seperti itulah katanya beliau dapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala kitab yang beliau sekarang hanya berjumlah sekitar 7000 hadis itu menjadi kitab rujukan setelah Al-Quran kita kalau ingin jadi seperti itu jangan lihat hasil kita harus lihat proses yang dilakukan oleh ulama tersebut makanya saya tidak tidak punya pandangan ya punya keinginan punya cuma pandangan harus dalam jangka waktu satu tahun santri saya harus 40 orang kenapa? abiyya guru saya 10 tahun santrinya satu orang 10 tahun santrinya satu orang padahal beliau usaha prosesnya luar biasa makanya saya tidak punya target harus begini pokoknya saya harus punya dalam jangka waktu setahun santri saya segini biarlah saya berjalan melakukan aktivitas semaksimal yang saya bisa terkait nanti santrinya ada berapa biar urusan Allah saja kenapa? karena saya melihat suatu contoh dari guru saya 10 tahun usaha beliau maksimal santrinya cuma satu tapi satu santri ini satu santri ini luar biasa makanya saya tidak mau melihat dari sisi kuantitas cukup kualitas kalaupun nanti yang datang untuk belajar saya orangnya ribuan tapi tidak jadi semua saya tidak mau hal tersebut yang penting jadi kualitasnya luar biasa separuh pun saya jadi separuh berarti separuhnya manusia separuhnya jid tidak masalah baik nah dari sisi itu yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian ketika Amr bin Luhai ini datang membawa berhala barulah saat itu Allah mengutus Rasulullah untuk mengembalikan ajaran Islam menurut kembali kepada ajaran yang asli seperti itulah jadi Amr bin Luhai ini membawa berhalanya jauh sebelum Rasulullah lahir jauh sebelum Rasulullah dilahirkan atau apalagi diutus karena beliau diutusnya umur 40 belum dilahirkan Amr bin Luhai ini sudah membawa berhala dan mengajarkan bahwa berhala ini adalah cara mendekatkan diri kepada Allah itu gaya penjelasannya Amr bin Luhai karena itulah Rasulullah kemudian ketika datang dan beliau diutus oleh Allah berdakwah melakukan dakwahnya beliau mendapat banyak tekanan dan banyak permusuhan banyak permusuhan cuma hasilnya bagaimana hasil yang beliau dapatkan tentu bisa lihat sendiri Sayyidina Umar bin Khattab dimana di tahun kelima di tahun kelima kenabian beliau masih punya keinginan untuk membunuh Rasulullah bahkan sudah siap-siap menghunus pedangnya siap untuk memenggal kepala Rasulullah tapi ternyata setelah beberapa tahun kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menjadi salah satu dari dua sahabatnya yang terdekat bahkan salah satu dari sahabat yang makamnya kuburannya sekarang ini berdampingan dengan Rasulullah dari orang yang mau membunuh menjadi orang yang sangat spesial bahkan bukan hanya di kanangan para sahabat tapi di hati setiap kaum muslimin sampai saat ini siapa yang tidak kenal Sayyidina Umar bin Khattab kan begitu kalau kita melihat sejarahnya dulu wah mau bunuh Rasul kita mangkel pasti tapi bagaimana Rasul membawa Sayyidina Umar sampai dari orang yang paling benci luar biasa menjadi orang yang paling cinta ke Rasulullah nah ini yang harus kita pelajari berarti apa pelajaran pembinaan yang diberikan Rasulullah sehingga menciptakan manusia yang seperti itu bagaimana ini yang harus kita pelajari dan itu ilmu bukan suatu ilmu yang disembunyikan oleh Rasulullah itu disampaikan ke kita hanya saja kaum muslimin banyak yang belum mempelajarinya kalau semua kaum muslim mempelajari itu waduh namat mis didi anak gak repot repot bisa jadi nanti anak anaknya kaum muslim mentalnya mental sedina Umar semua siap-siap apa tujuannya hanya satu mati demi Allah gak ada yang lain mau kemana anak mau dakwah umur 6 tahun saya siap-siap dakwah kamu baru bisa alib batak gak apa-apa pokoknya saya berangkat saya kasihan teman-teman saya yang umur 5 tahun gak tau apa alib batak masih sampai tahun ini padahal saya sudah menguasai umur 4 berarti saya harus mengajar mereka punya mental begini mental yang harus kita pelajari juga dari sisi apa yang pertama dasar pembinaan yang dilakukan Rasulullah adalah akidah akidah ini berarti tilawatul ayat tilawatul ayat berarti dari sisi ayatul kauniyah dan ayat-ayat ketuhanan ayat ketuhanan berarti yang berupa mushaf al-quran yang kita pegang yang kedua adalah ayatul kauniyah ayatul kauniyah berarti ayat yang berada di semesta alam ada dua ayat yang perlu kita pelajari disini ayat dari wahyu dan ayat yang berada di alam semesta ayatul kauniyah istilahnya apakah hanya dengan membaca saja tidak otomatis tapi kita harus mempelajarinya secara mendalam berarti ayat al-quran yang kita pelajari itu ayat-ayat al-quran yang kita baca setiap harinya itu seharusnya bisa mengajak kita untuk lebih memahami dan lebih memperkuat akidah kita sekarang kita bahasan tidak usah ke murid-murid kita yang kita bahas sekarang diri kita pribadi saat kita baca ayat al-quran ada yang bisa menambah keimanan kita seorang mu'min harusnya begitu innamal mu'minun al-ladi gimana innamal mu'minun al-ladi na'idha dukirallah idha dukirallah wajilat kulubuhum wa idha tuliat alaihi ayatuh zadat hum imanan wa idha tuliat alaihim ayatuh zadat hum imanan ketika dibacakan ayat-ayat suci al-quran kepada mereka bertambah keimanan yang kita rasakan saat ini saat kita baca al-quran nambah iman atau hanya sekedar ya pokoknya dapat pahala ini keyakinan itu yang harus kita yang harus kita pahami juga mempelajari ayat al-quran berarti mau tidak mau kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya yang berkaitan dengan akidat jangan sampai nanti kita terjebak nanti kita terjebak dengan bahasa ayat al-quran itu firman apa makhluk firman kenapa kita meyakini bahwa itu adalah firman kata Allah dimana di ayat mana iya ayat al-quran kok bisa kita katakan itu adalah kalamullah bukan makhluk dari mana kita bisa meyakini tidak ada yang surah al-quran tapi quran itu kan dikiptakan berarti makhluk musafnya isinya itu bukan makhluk masuk pada bahasan berikutnya kemudian kalamullah itu apa firman Allah itu yang namanya kalam yang namanya ucapan ada bentuknya enggak berarti itu bukan nah ini kan bentuk al-quran itu ada bentuknya berarti bukan kalam lagi tapi makhluk berarti kalam Allah itu ada suaranya juga enggak maknanya di situ berarti kita harus memperdalam secara benar kalau kita salah memahami urusan akhidah urusan yang berat apalagi kalau sudah masuk nanti ke ayat-ayat mustabihat tangan Allah di atas tangan-tangan mereka Allah berarti punya tangan iya seperti apa tangannya Allah ini sudah masuk ke ayat-ayat tersebut bahasan akhidah lagi Allah istawa alal arish semua istawa alal arish Allah bersemaya di atas arish berarti Allah butuh tempat akhidah lagi sudah pernah memahami ini Allah berarti butuh tempat karena Allah bersemaya di atas arish arish ini makhluk apa bukan arish itu makhluk apa bukan berat ya berat ya mau jauh takut keliru nah ini yang harus kita pahami nanti dan insya Allah akan kita belajar satu persatu terkait dengan akhidah ini harus dalam karena nanti kedepannya pertanyaan itu akan muncul bukan dari orang luar bahayanya kalau itu muncul dari anak kita sendiri bun Allah itu seperti apa bentuknya mau gimana kita menjelaskan Allah katanya ada tapi kok enggak kelihatan bagaimana kita menjelaskan kalau mereka salah pemahaman dari masa kecilnya ke atasnya bahaya itu beratnya kita memahami akhidah sebelum menjelaskan dan memahamkan ke orang kita harus paham terlebih dahulu apalagi yang selama ini kita coba seringkali kita mendengar laksanakan sholat malam karena di bertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia yang jadi pertanyaan kemudian di langit dunia daerah mana Allah turun Allah turun di langit dunia daerah mana karena dunia itu berputar terus ya pertiga malam terakhir itu terjadi terus tidak berhenti berarti kalau terjadi terus tidak berhenti Allah selalu berada di langit dunia terus kapan Allah naik ke aresh ayo berat berat gimana kita memahaminya gak usah memahamin orang dulu gimana kita memahamin ayo kalau antum ada pertanyaan disitu kalau saya tidak masalah saya tidak khawatir mau menjelaskan hal tersebut ke orang orang semangat pak pertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia langsung mendengar orang orang langsung memperhatikan orang orang yang berdoa pada saat itu kalau muncul ada yang bertanya pada saat itu Allah turun di langit dunia itu di daerah mana kalau turunnya di daerah sini berarti beberapa menit kemudian ketika kita subuh Allah berada di daerah yang lain di langit dunia terus kapan mau naik ke arus saya punya jawaban untuk itu karena saya sudah paham ini pertanyaan menjebak tapi saya bisa menjebak balik karena saya sudah paham berarti mau tidak mau sebagai seorang muslim harus memahami ini pertanyaan itu di akhir zaman akan semakin banyak bermunculan di zaman Rasul kalau ada yang bertanya masalah itu Rasul langsung marah di zaman itu kalau ada yang bertanya tentang hal tersebut Rasul langsung marah karena ada bahasan pembahasan yang kalau itu dibahas ilmu yang kalau itu dibahas kemuliaannya akan hilang sebuah contoh Rasulullah itu punya mu'jizat gak gak ada ah ya Rasulullah itu dikaruniakan oleh Allah mu'jizat beliau gak punya bayang-bayang gak punya bayang-bayang gimana kalau gak punya bayang-bayang terus mau kita bahas ya mau kita bahas contohnya pembahasannya apa iyalah Rasulullahnya gak punya bayang-bayang tapi baju yang beliau pakai ada bayang-bayangnya gak nah ini di kalangan para ulama suatu ilmu yang gak perlu dibahas pertanyaan yang gak perlu dijauh Rasulullah bisa melihat kebelakang sebagaimana orang melihat dengan matanya yang di depan meripatnya yang di depan berarti Rasulullah punya mata di belakang ini pertanyaan yang gak perlu dijawab atau pembahasan yang gak perlu diperpanjang karena bisa mengurangi kemuliaan itu seperti itu ada beberapa hal yang cukup kita pahami kalau ada orang yang ingin membahasnya kita cukup mengatakan cukup hentikan kalau kamu membahas kita bahas secara ilmiah kalau hanya sekedar omongan biasa jangan bisa mengurangi bentuk kemudian seperti itulah ya itu dari sisi Aghida ya berarti tidak hanya sekedar membaca Al-Quran siap ke depannya kita mempelajari tentang Aghida ini kalau di Pujan diperdalam secara benar sampai maaf-maaf bahasan kodok-kodok itu kita tiga hari berturut-turut kodok dan kodok itu kita membahasnya tiga hari berturut-turut karena bahasan kodok-kodok jelimat luar biasa sampai Aghi ketika kita membahas bahasan beliau awal kali ngaji pastikan jangan ada yang ngantuk ngantuk gak paham awas kalian sampai begitu dan kajian kitab ini sudah di masa saya sudah dua kali ketika saya berangkat ke Mekat di infonya habib bahas lagi berarti selama beliau ada di Pujan sudah bahas tiga kali dengan seluruh alumni berarti alumni kan bisa dikatakan sudah memahami tapi masih dikaji lagi dikaji maknanya apa urusan Aghidah memang benar-benar suatu hal yang urgent harus benar-benar kita pahami harus benar-benar kita pegang jadikan fondasi dan penolongan itu yang pertama Aghidah yang kedua Rasul membahas juga atau menekankan juga yang namanya tazkiyah tazkiyah ini adalah pensucian jiwa tazkiyah itu nafas atau pensucian jiwa bagaimana kita mensucikan jiwa kita sendiri satu masa saya pernah mengalami bisa dibilang proses ya bisa mengalami suatu proses pernah mengalami suatu proses yang disitu saya nyaris terjebak saya nyaris terjebak orang kalau sudah memiliki keinginan tinggi dia terjun ke urusan dakwah yang antum melakukan sekarang ini juga ngajar ngajar tp ngajar al-quran ngajar ini sepertinya secara tidak langsung antum sudah terjun ke dakwah cuma di satu sisi saja belum secara keseluruhan kalau kita sudah terjun secara keseluruhan nanti kalau secara ikhlas kita lakukan ada bahasan kita gampang diterima oleh masyarakat kalau sudah diterima masyarakat maka kita akan mendapat banyak uji ujian dan ujian itu tulus diberikan masyarakat tulus maknanya tulus tadi bukan suatu hal yang bikin-bikin bukan suatu hal ada hal pambre agar mereka ini dapat sesuatu dari kita tulus benar-benar tulus karena mereka sangat berterima kasih nah kalau bikin-bikin kata rasul di sebuah hadis kalau kamu dipuji dengan suatu pujian yang memang itu tidak patah kamu terima raupkan tahu raup ya apa raup itu raup itu basuh muka raup kan raupkan tanah ke muka dia kenapa karena itu membahayakan diri kamu itu kalau bikin-bikin nah ini ada hal yang tulus dilakukan oleh seorang oleh masyarakat tulus dia memujinya menyampaikan suatu hal rasa terima kasih ini masih bahaya bagi kita nah itu pernah saya rasakan ketika saya dakwa di Madura ternyata ketika kita mencoba untuk dakwa di daerah Sampang daerah Sumeneb daerah Pamekasan daerah bangkalan banyak yang minta juga kita diundang ke sana diundang ke sana diundang ke sana dan sebagainya perjalanan jangka waktu 3 bulan saya muncul perasaan habis 10 tahun punya santri satu saya baru 3 bulan ini yang minta saya untuk ngisi sudah puluhan bahkan mendekati ratusan muncul muncul tapi halus saya waktu itu masih punya pikiran saya gak sombong ini fakta ini berarti bisa dikatakan kemungkinan besar metode yang saya punya lebih baik daripada metodenya Ami muncul bisa bahasan seperti itu akhirnya hal tersebut saya rasakan kok agak menggelisahkan agak gak enak ke hati saya satu waktu saya nyomong gak Abi soan ke beliau saya sampaikan di mohon maaf kok saya pernah merasakan begini 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 apa bahasa Abi kamu itu siapa digertak langsung kamu itu siapa saya gak mengatakan kamu bukan bahasan bahasan saya yang sekarang karena kamu santri saya bukan kamu itu siapa coba cek sumbernya kamu ini apa maaf Abi beliau menggunakan bahasa kasar bahasa kasarnya karena saya santri santri beliau anak beliau mungkin takut terjadi suatu hal yang gak mungkin sampai Abi ngatakan sumbernya kamu itu apa kamu maaf kamu itu dari mana kalau sumbernya kamu dengan sumbernya ayam dijual ke pasar yang laku mana ayam iya kamu gak laku kamu bukan saya pasah keras kita tunggah kemudian lalu kemudian lalu Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati